Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Miftah dari mahasiswa di Universitas Tidarmagelang Saya 2022 di lembaga pers meliput kasus agraria wadas pak Mungkin ini teman-teman banyak yang tau soal kasus wadas Terakhir 20 Desember 2023 terjadi mediasi antara warga wadas dengan pemerintah Yang berlangsung di pengadilan negeri Sleman, Yogyakarta dan berakhir deadlock pak Buntu sampai detik ini kasusnya dari 2014 pak Kasus itu memang sebenarnya menambang batu andesit di desa Bener di wadas di Purworejo Selain itu selain menambang batu andesit Lalu juga membuka lahan untuk mengambil batu andesit Ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintahan sebelumnya Yaitu bendungan bener pak Nah pertanyaan saya Jika nanti bapak terpilih untuk menjadi presiden Langkah konkret apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di wadas Oke terima kasih Itu aja pak terima kasih Mas Anis mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan dulu Oke langsung kakak silahkan Baik terima kasih kesempatannya Perkenalkan nama saya Adinda Dan saya mahasiswa para Madina jurusan psikologi Adinda Adinda Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT Sebentar Sebelum bertanya Saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun Dan saat ini telah memasuki hari ke-150 Aksi demo mogok makan Untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga Akibat tidak disahkannya RUU ini Mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga Bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum Berdasarkan data dari Jawa PRT Setiap tahunnya ada 600 aduan Dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan Dan diantaranya adalah human trafficking Semangat Ayo kita kasih tepuk tangan dulu Saya ingin bertanya Karena pengesahan RUU ini Ada masalah tentang bias gender Lalu perbedaan kelas sosial Dan juga relasi kekuasaan Sehingga banyak sekali kasus Yang akhirnya berujung damai Karena kekuasaan dari majikannya Yang ingin saya tanyakan adalah Seperti yang kita semua tahu Pengesahan RUU ini Ada di tangan para pejabat Yang dimana Mayoritas dari pejabat Pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga Yang didominasi oleh perempuan Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil Untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga Karena selama ini Undang-undang ini ditunda selama 20 tahun Karena tidak ada yang mewakilkan Suara dari pekerja rumah tangga Baik, terima kasih Silakan Ibu Saya diikut tangis Saya sendiri sebagai PRT Pak Saya disini mewakili Terima kasih Ibu Terima kasih Kamu sudah menyuarakan suara PRT Perkenalkan nama saya Suartini Saya sendiri sebagai PRT Saya sudah lebih Saya sudah lebih dari Pokoknya saya lulus SD Sudah dari PRT Pak Jadi mungkin Lebih dari 25 tahun Mungkin bahkan lebih Karena umur saya sekarang sudah 45 tahun Jadi saya juga Berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda Kita itu satu jaringan organisasi Yang bergerak di bidang Perlindungan untuk PRT Jadi saya disini hanya mau menyampaikan Bagaimana Pak Anies Maaf Memberi Memberi arti kehadiran Dan beran PRT Apakah Amin Kelak mendukung Pengesahan UU Untuk Perlindungan Pekerja Domestik Atau PRT Di Indonesia Kami sudah berjuang 20 tahun lebih Tetapi dihambat Di DPR Bagaimana terobosan Bapak Mengingat Koalisi Bapak Kecil Hanya 3 partai Seperti itu Saya dari Jala PRT Mewakili 6 juta PRT Di seluruh Indonesia Kami keluarga miskin Dari 40 juta penduduk Di Indonesia Yang Yang kami Mencari nafkah Sebagai PRT Untuk menafkai keluarga Terima kasih Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Dinda juga Thank you ya Ya Teman-teman sekalian Bapak sekalian Tadi Saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu Dari Bung Miftah Miftah dari Universitas Tidak Magelang Langkah Fonggrip Apa Yang diselesaikan Begini Bung Miftah Prinsip Yang kami adopsi Adalah prinsip Keadilan Kesetaraan Jadi Bagi kami Solusi Yang Dibuat Harus Mengedepankan Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Jadi Undang Semuanya Ada Deadlock Oh deadlock Itu terjadi Di semua urusan Tapi selalu ada Jalan keluar Selalu ada jalan keluar Dan itu Membutuhkan Endurance Endurance itu Daya Tahan Untuk menjalani Saya beri ilustrasi Kami Mempersatukan Pengelola Angkot Di Jakarta Untuk bekerja Dalam satu sistem Berapa kali Pertemuan Untuk bisa Sepakat Di awalnya Deadlock Pertemuan Paling keras Yang saya Pernah rasakan Di Pemprov DKI Adalah ketemu Dengan Orang-orang Pribadi-pribadi Mengelola Angkot Keras Luar biasa Keras sekali Tapi kemudian Kita jalani terus Sampai Tuntas Sepakat Ketemu Berapa kali Pertemuan 77 kali Ketemuan Selesai Selesai Ada kesepakatan Ada kesepakatan Nah Kami Kita tuh Sering di pemerintahan Gak punya Daya tahan Untuk Mengerjakan Itu semua Yang namanya Perbedaan Pasti kita bisa Sampai pada Titik temu Pasti Hanya harus Duduk bersama Dan harus ada Take and give Ini juga akan Proses negosiasi Yang panjang Untuk itu Nah Tapi kalau kita Diburu-buru Diburu-buru Ini kalau dulu ya 77 kali Gak dikerjakan Udah 30 kali Putuskan aja Apa yang terjadi Demo terus Sepanjang waktu Di Jakarta Angkot-angkot Demo terus Kenapa? Karena kita gak sabar Jelesaikan Nah itu dikerjakan Menurut saya Bisa dicarikan Titik temu Tapi prinsipnya Adil Setara Semua pihak harus Pakat Kalau prinsip itu Tidak ada Maka negosiasi Akan sulit Ketemu jalan Nah sulit Duduk disini Duduk bersama Kalau kita ingin Prinsip keadaan Terapkan Itu yang akan Saya kerjakan Dan kita harus sabar Sampai prosesnya Tuntas Begitu ya Jawabnya Terima kasih Kemudian yang kedua Adinda Terima kasih Adinda Anda mahasiswa Anda masih kuliah Tapi Anda sudah Memikirkan nasib Jutaan orang Yang hari ini Kondisinya Terima kasih Adinda Dan Dia Dia sepenuh hati Dia bukan Artinya dia sepenuh hati Saya tadi ketika Lihat tanya itu Dia sudah loncat-loncat terus Apa Minta supaya dipanggil Dan datang kesini Adinda Kita bangga Punya anak muda Seperti Anda Buat kita Punya masa depan Baik Kemudian tadi Ibu Suwandi Suwandi Suwardi Ibu Suwardi Terima kasih Kita kan gak membayangkan Random begini ketemu Bukan Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius Mempertemukan Yang memperjuangkan Yang diperjuangkan Dan memperjuangkan Bersamaan Nah Begini Nomor satu Istilahnya juga nih Jangan lagi menggunakan istilah Asisten rumah tangga Tapi pekerja rumah tangga Ini sederhana nampaknya Tapi ini adalah Suatu yang mendasar Yang harus kita miliki Kemudian Ada beberapa Prinsip Prinsipnya adalah Perlindungan Dan keadilan Dan saya boleh ceritakan Gus Imin Ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja Dia yang memutuskan Untuk menghentikan Pengiriman PRT Ke negara Yang disitu ada Problem perlindungan Pada Pembantu rumah tangga Atau pekerja rumah tangga Jadi Gus Imin pun punya Rekam jejak nih Dalam urusan Perlindungan Pekerja Rumah tangga Nah Saya ingin Garis bawahi Beberapa Pertama Prinsipnya Dan menurut saya RUU ini Harus diproses Harus dituntaskan Sehingga ada perlindungan Kepada para pekerja rumah tangga Di Indonesia Tuntaskan itu Dan ada beberapa Prinsip Yang Yang harus dipenuhi Satu Memastikan Penghidupan yang layak Nomor satu Yang kedua Kita harus memastikan Adalah Jam kerja Yang manusiawi Karena ini Mendasar sekali Kemudian yang ketiga Perlindungan Sosial Perlindungan Kesehatan Bagi Pekerja Rumah tangga Ini Yang harus kita lakukan Dan tidak kalah penting Ada Pencegahan Atas Eksploitasi Pekerja Di bawah Umur Jadi Umur minimal Untuk pekerja itu Harus Diterapkan Sehingga memang mereka Akan terlindungi Lalu Sanksi yang Tegas Kepada Pelaku Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah tangga Dan Kita Di pemerintah Harus menyediakan Balai-balai Pelatihan Sehingga Mereka memiliki Keterampilan Yang membuat Mereka Bisa bekerja Lebih baik Dan mudah-mudahan Mendapat Pekerjaan Yang lebih baik Bahkan Yang tidak kalah penting Adalah Bantuan Untuk mereka Ikut Kejar Paket Karena banyak Pekerja rumah tangga Adalah Anak-anak Yang putus Sekolah Di kampungnya Kalau mereka Berada di perkotaan Mereka harus Diberi akses Berikan hak Untuk belajar Lewat PKBM PKBM Sehingga mereka Bisa dapat Kejar Paket A Atau paket B Atau paket C Sehingga mereka Bisa Mengerjakan itu Kami punya pengalaman Soal ini Ada pekerja rumah tangga Di tempat kami Yang bekerja Hanya lulusan SMP Dan kemudian Lulusan SD Dia kejar paket Kejar paket SMP Kejar paket SMA Dan sekarang Dia sedang kuliah Di universitas Untuk dapat Gelar sarjana Bagi dia Oke Nah itu Susunan Untuk Hukumnya Tapi saya ingin Memberikan pesan Ini pesan moral Ketika saya Bertugas sebagai Presiden Maka saya akan Mengirimkan pesan moral Ini kepada Seluruh keluarga Yang merekrut Pekerja rumah tangga Apa pesan moralnya Pesan moralnya Begini Jangan Pandang Pekerja rumah tangga Itu semata-mata Sebagai pekerja Oke Tapi pandang mereka Sebagai sodara Sebangsa Yang harus Ditingkatkan Harkat Derajat Sosial Ekonominya Di masa depan Ketika di rumah Anda Ada dua orang Pekerja rumah tangga Maka Lihat ini Sebagai sumur Pahala bagi Anda Mereka Ia bekerja Di sini Tapi mereka Gantungan hidup Keluarganya Di kampungnya Maka Lindungi mereka Berikan mereka Yang cukup Bahkan Kalau perlu Beri yang lebih Bukan hanya Pada Pekerja rumah tangga Bila Anda punya supir Maka Pikirkan Apa yang dimiliki Oleh keluarganya Misalnya Beri telur Untuk satu bulan Keluarganya Beri beras Untuk satu bulan Keluarganya Bukan bentuk rupiah Tapi Anda tunjukkan Saya Sedang Mengangkat Derajat Sodara Sebangsa Karena saya Diangkat Derajatnya Oleh negara Sehingga bisa makmur Seperti sekarang ini Semua Kelas Menengah Di Indonesia Adalah Hasil Pendidikan Semua Dan mayoritas Dulu bisa sekolah Bisa kuliah Karena pendidikannya itu murah Pendidikan murah Sudah diangkat Derajatnya oleh negara Sekarang bantu Mengangkat Derajat Sodara-sodara Kita Jadi Memandang Pekerja rumah tangga Itu bukan sebagai Hubungan Industrial Tapi sebagai Tanggung jawab Moral Saya cerita nih Soal ini Satu ketika Saya ngobrol Dengan seorang teman Lalu dia cerita Wah mas Saya lagi seneng sekali Anak Dia menyebutnya ART di rumah Bahasa dia begitu Anak ART di rumah Sudah lulus SMA Terus gimana Alhamdulillah Diterima di fakultas Kedokteran Sebuah Universitas Negeri Di Bandung Terus Ya Saya biayain semuanya Sampai lulus Terus saya tanya Itu biayanya gak murah loh Fakultas kedokteran Terus dia bilang gak apa Saya cuman kepengen Mbak di rumah Nanti hari tuanya Pensiun Sebagai Ibu seorang dokter Yang nantinya bisa merawat Sampai mereka Akhir hayatnya Saya cuman kepengen Mbak ini yang sudah tahunan itu Nanti Anaknya dokter Dan dia akan tinggal Di rumah anak yang dokter Itu melampaui Besaran rupiah Berapapun Yang diberikan kepada PRT Itu adalah pesan moral Yang sekarang harus dipegang Semua yang bisa mendapatkan Kesejahteraan Sehingga bisa merekrut Orang bekerja di rumahnya Itu bantu Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan Itu adalah regulasi Tapi kita membutuhkan Lebih dari regulasi Kita membutuhkan Panggilan moral Untuk mengangkat Saudara-saudara kita Yang hari ini posisinya Lemah Dan nanti Mereka akan naik Derajatnya Dan apa yang terjadi Sampai kapanpun Mereka akan ingat Bahwa yang mengangkat Status sosial ekonomi saya Adalah orang yang dulu Memberikan pekerjaan Kepada saya Dan berdampak Kepada umur hidup Anak cucunya nanti Baik sekalian Negeri ini Tidak cukup Diatur pakai regulasi Negeri ini harus diatur Dengan panggilan moral Karena negeri ini Dibangun dengan prinsip moral Ya kita bikin aturannya Tapi yang tidak kalah penting Kita ketuk hati Semua orang yang memiliki Kemampuan Angkat derajat itu Saya pernah Ketika baru Masuk Jakarta Saya cenderung nyetir sendiri Nyetir sendiri kemana-mana Karena ketika saya sekolah di Amerika Nyetir sendiri Punya supir itu gak nyaman Perasaan kayak gak nyaman Waktu itu Akhirnya Saya terjebak macet Dua jam Tiga jam Per berangkat kantor Akhirnya ngalah juga saya Akhirnya merekrut Seorang Pengemudi Ini saya ceritakan Apa yang kemudian Transformasi pikiran saya Saya gak pernah Seumur-umur Saya tidak pernah Memiliki pegawai Dan ketika ada Pengemudi Mendadak Saya sadar Hidupnya dia itu Bergantung kepada Kerja Dia Bersama saya Itu Mindset saya Saya ubah Ini harus dipandang Sebagai tanggung Saya Untuk mengangkat Derajat dia Yang hanya berpendidikan SMP Supaya dia Dan keluarganya Bisa naik kelas Itu pandangannya Jadi Pandangannya bukan Oh ini sebagai Pegawai Bukan Tapi tanggung jawab moral Sehingga kita Bukan hanya kontraknya Kalau kontraknya harus ada itu Tapi juga Tanggung jawab moral lainnya Anda datang ke bandara Banyak Yang menjadi porter Ah udahlah Saya angkat sendiri Kalau saya boleh anjurkan Panggil porter itu Bapak Angkat Walaupun kita bisa Ngangkat sendiri koper Bisa Tapi jangan Beri dia pekerjaan Dengan panggil Porter silahkan Angkat koper saya Ayo bantu Bukan males Nanti kemudian berikan uangnya Saat berikan uangnya Bilang Pak tolong jangan dipakai Buat rokok Pakai untuk pendidikan Anak-anak Pakai untuk sekolah Anak-anak Dia akan pegang itu Dengan bilang Saya terima uang ini Dan dipesan Sama yang memberi Jangan untuk Rokok Jadi Ketika kita Diberikan Rizki oleh Allah Untuk memiliki Kemudahan secara ekonomi Tarik Saudara-saudara kita Yang di bawah Ini pesan moral Untuk mereka Yang sudah diangkat Derajatnya oleh negara Agar mengangkat Derajat saudara-saudara kita Yang belum sejahtera Itu Sorry lebih dari 2 menit Gak apa-apa Oke Terima kasih Buat para penanyaan Terima kasih buat mas Ani Gak berani kita motong Masya Allah Masih banyak banget ya Aduh Ya sampai situ juga Ayay